Alhamdulillah 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 Apakah ada ketentuan dari masa setelah dikhidbah dilamar sampai menuju kepada pernikahan sebagian alfagir baca kalau di dasar di kitab fikih namanya kifayah tulah khiyar atau beberapa kitab fikih yang lainnya itu dijelaskan masa khidbah itu paling lama 6 bulan 6 bulan kenapa? biar tidak menggantungkan karena para perempuan itu nunggu tidak seperti para laki-laki nyari dia perempuan itu umumnya nunggu kecuali yang alfagir denger ya di India itu beda kebalikannya kalau di India itu perempuan yang nyari kalau di sini kan enggak laki-laki yang nyari sehingga kita ini kalau sudah melamar itu itu berikan ketentuan sehingga kalau waktu melamar itu harus kalau bisa tentukan waktu nikahnya kapan kalau sudah dikhidbah tidak dilamar itu tentukan waktu nikahnya sehingga jangan sampai menggantungkan kesian ada kan orang sudah dikhidbah lama sampai 2 tahun akhirnya enggak jadi itu kan sakitnya di sini sehingga usahakan kalau ntar ada orang taruh kemudian cocok kemudian menentukan waktu lamaran sampai kan ntar kalau lamaran tentukan juga waktu pernikahannya jadi enggak usah dua dua kali nama wa'umlahu'alam assalamualaikum selamat menikmati